Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyelegaan terhadap gedung persatuan wartawan Indonesia saat proses eksekusi. Ketenagaan sempat terjadi antara pihak Satpol PP dengan kuasa hukum pihak PWI. Puluhan personil gabungan yang terdiri dari TNI Poldri dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyekelan terhadap gedung persatuan wartawan Indonesia atau PWI di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar pagi tadi. Penyekelan tersebut dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Sulawesi Selatan, Muji Ono, didampingi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansur, serta bagian aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penyekelan dilakukan dikarenakan gedung PWI merupakan aset atau lahan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum dilakukan penertiban, ketegangan sempat terjadi antara pihak Satpol PP dengan kuasa hukum pihak PWI. Lantaran surat kuasa pemanfaatan lahan masih berproses di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tak lama kemudian, ketegangan pun berakhir. Personil gabungan mulai melakukan penertiban dengan membongkar spanduk pertuliskan press club yang berada di bagian gedung PWI. Tak lama berselang, anggota Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan barang-barang yang ada di gedung lantai 2 gedung PWI, guna mengesongkan ruangan tersebut serta melakukan penyekilan dengan kawat.